Intro Sahabat Surabit TV, kembali lagi bersama saya Linis Alma dan kita akan kembali berbincang-bincang dengan UKM juara yaitu Fitri kita akan terus menggali bagaimana manajemennya di segmen berikut ini ya Fitri, sekarang kita akan menggali tentang usaha ayam goreng Sunia Raja sampai tahun 1970, tentunya sudah sangat lama dan kemudian sempat juga jatuh karena merubah resep ya, kemudian merubah lagi resepnya kembali ke semula dan bisa diteruskan sampai sekarang Fitri yang meneruskan bagaimana nih mengenai manajemennya setelah kita jatuh nih bagaimana nih sekarang Fitri mengatur kembali usahanya nah awalnya usaha ini tidak ada manajemen sama sekali karena ibu saya sekolah sampai SMA sama saya juga sampai SMA cuman saya tidak mau sampai ini tidak ada manajemennya sama sekali pasti tidak akan benar lah gitu karena zaman sekarang sudah berubah sangat pesat ya ibu ya sekarang jamannya sudah digitalisasi bagaimana harus menguasai ya digitalisasi karena keuangan yang masuk dan yang keluar kita bisa lihat nanti misalnya banyak berapa bisa terhitung secara otomatis kalau begitu, nah sekarang pembukuan Fitri ini sendiri gimana? pembukuannya awalnya juga tidak ada bu ya cuman saya tuh mikir gimana ya caranya saya tidak kuliah tapi saya bisa tahu tentang pembukuan memanaj ya ya memanaj segalanya nah awalnya saya cari-cari informasi di internet kan pengennya kuliah gratis nih ternyata teman saya ada yang nyaranin masuk WUB katanya gitu masuk WUB ya masuk WUB ayo daftar katanya gitu yaudah saya tahun 2018 2018 berarti ya terus? nah setelah WUB banyak sekali ilmu yang saya dapat semua tentang usaha, manajemen, keuangan setelah itu program lanjutannya saya didampingi oleh Kang Rony itu dari UKM juara nah disitu juga didampingi dari marketing dari digitalisasinya, marketing digital melalui Google segala macam nah pembukuan juga didampingi update terus lagi ya di update terus kayak gitu dipantau istilahnya sehingga memudahkan juga ya ya memudahkan yang tadinya tanpa ada pembukuan dan sebagainya mungkin punya jualan, jualan, dan jualan kalau sekarang harus meningkat ya di samping penjualan juga kita harus bisa bagaimana manajemennya harus yang secara teratur kan begitu ya manajemen secara teratur terus kita harus punya investasi dari hasil penjualan nggak boleh sampai sama sekali nggak ada investasi untuk satu uang ya betul ada hasil ya kelihatan sekarang kan udah pembukuannya udah mulai rapih berarti ya kemudian pemasarannya nih gimana nih cara mengatasi pemasaran yang tempoh hari harus menjadi pelajaran sampai apa namanya customer pada menghilang ya pada kabur katanya nah sekarang cara memanaj customer itu akan tetap mencintai dan apa namanya menyukai ayam goreng Sunia Raja ini seperti apa? nah di UKM Ujabar itu nah saya didampingikan katanya ayo masuk bazar dari situ wah seru nih masuk bazar gitu kan memperkenalkan produk kembali dan di bazar itu ketemu sama pelanggan lama ternyata alhamdulillah setelah dari bazar terus didampingi lagi katanya masuk google business katanya gitu didampingi masih didampingi oleh kan Rony lalu kita masuk ke gofood nah sekarang kalau lagi rame ya betul jadi online offline nya berjalan ya berjalan instagram jalan facebook nya juga terus ya alhamdulillah bisa disemukan juga tuh facebook dan IG nya instagram nya ayam goreng Sunia Raja di gofood juga ayam goreng Sunia Raja alhamdulillah sekarang nambah cabang alhamdulillah ya dengan adanya jatuh bangun dan sekarang jatuh apa namanya bangun lagi setelah dari jatuh itu betul-betul bangkit menguasai apa namanya digitalisasinya keuangannya kemudian marketingnya dan bahkan sampai membuka cabang kembali ya luar biasa sekali ini kan sangat pesat dengan adanya ikut serta menjadi WUB dan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pendamping itu yang diberikan oleh pemerintah itu digunakan sehingga bisa seperti ini ya lebih meningkat lagi meningkat dan meningkat terus Alhamdulillah sekali pemerintah jabat ternyata gak terlalu cuek banyak sekali program-program yang disediakan beruntung buat saya yang sekolah cuma sampai SMA mungkin gak kuliah bisa itu ikut program tetap usaha bisa berjalan dengan lansar dan sekarang seperti ayam goreng yang disajikan ini kan tidak hanya ayam gorengnya aja ternyata ada juga sate untuk memanfaatkan dalaman-dalaman ayam juga tidak sampai terbuang kan ya jerawannya ini sate-satenya ada jerawan usus jerawan ati sama kulit itu sangat best seller sekali apalagi kulitnya luar biasa ya karena ini makanan manis jarang ada di Bandung itu cuma sedikit pemain makanya orang-orang itu rindu pengen banget katanya sate-sate yang manis yang biasanya asin-asin sekarang apa namanya lebih banyak yang suka yang berasa manis ya terus kalau seandainya ini semakin ditingkatkan lagi ditingkatkan lagi apakah Fitri sudah punya apa namanya planning alhamdulillah sudah terkonsep karena sekarang kulitnya sangat pesat ya jadi kita harus tetap berinovasi penting sekali inovasi kreativitas juga harus ditingkatkan terus kreativitasnya alhamdulillah nanti insyaallah akan ada menu-menu baru menu-menu baru kita tunggu ya sahabat selamai TV kita tunggu menu apa inovasi apa kreativitas apa yang akan ditampilkan seorang Fitri setelah yang lewat berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati